Saya mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan Bapak Kepala Pertanaman Pusat mohon bantuannya yang seadil-adilnya atas mafiatana di Kabupaten Dua Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini kita temui Bapak Bapak siapa Pak? Bapak Amran Bapak Amran Denyiko Ini memiliki sebidang tanah di Kabupaten Goa Untuk selanjutnya kita dengarkan Bapak Amran Denyiko terkait masalah kepemiliran lahan yang ada di Malino Pak Kita ceritakan awalnya barangkali bagaimana kepemilikan tanah Bapak Terima kasih Pak Besar kesuara Tadi Tanah Perkebunan P di Malino yang sekarang diduduki oleh Malino Ipren Dulu itu adalah Tanah Orontokani Pada tahun 1974 Bekerja sama dengan PT Dharma Sampai tahun 1986 Bekerja sama dengan PT Nito Malino Teh PT Nito Malino Teh ini adalah investor dari Jepang Tahun 93 permohonan pengukuran HGU atas nama PT Nito Kenapa dimohonkan karena untuk membayar pajak-pajaknya yang ditanami T seluas kurang lebih 200 hektare Seiring perjalanan perjalanan waktu PT Nito ini pilot sekitar tahun 97 kalau tidak salah dilanjutkan dengan PT Malino Heklen PT Malino Heklen ini masuk tanpa sepengetahuan kami ini sebagai ahli waris dari Pak Nyiko sampai sekarang HGU dan HGB-nya itu HGB itu berakhir pada tahun 2023 tanggal 23 Januari 2023 sedangkan HGU-nya itu bulan Desember tanggal 13 2023 juga seperti itu Pak oh jadi begitu ya jadi sekarang tanah tersebut siapa yang menguasai dan apa mengelola lahan itu Pak saat ini Pak tanah itu dikuasai oleh PT Malino Heklen yang tadinya itu izinnya itu adalah tanah perkebunan tapi sekarang dijadikan parwisata sementara di dalam HGU itu izinnya kan diperuntukkan untuk perkebunan bukan untuk parwisata berarti dalam hal ini menyalahi peruntukan Pak bukan lagi perkebunan bahkan dijadikan tanah parwisata oh jadi sebenarnya kan tanahnya Bapak cuma dikontrak pada awalnya Pak ya jadi bukan dikontrak Pak awalnya itu Bapak saya bekerjasama dengan PT Dharma menanam teh tahun tahun 74 tahun 74 itu dimulai penanaman teh setelah teh ini besar sudah banyak ditanang maka didatangkanlah investor dari Jepang sama PT Dharma ini yang namanya PT Nikto tahun 93 itu dimohongkang bukan diberikan Pak dimohongkang ke BPN untuk pembuatan HGU atas nama PT Nikto ini oh cuma HGU Pak ya ya Pak ya HGU itu PT Nikto ya nah itu pun HGU nya menurutnya Bapak tadi itu sudah berakhir atau bagaimana jadi HGB nya itu Pak berakhir tanggal 23 Januari 2023 HGU nya itu berakhir tanggal 13 2023 jadi tinggal berhitung bulan Pak sudah selesai semua tapi sampai sekarang masih masih dikuasai itulah sebabnya Bapak gugat kita gugat nah dari situlah Pak saya gugat karena tidak ada juga manfaatnya untuk keluarga saya kenapa saya bilang begitu Pak sewaktu orang tua saya masih hidup itu yang namanya kompensasi dari perusahaan itu setiap bulan pasti ada besar kecilnya itu saya tidak tahu seperti itu oh jadi ada tetap ada Pak setiap bulan nanti setelah Bapak saya meninggal ini sudah terputus juga Pak sampai sekarang itulah sebabnya Bapak bugat itulah sebabnya saya bugat sedangkan kantornya itu adalah rumah orang tua saya oh jadi kantornya ini PT apa PT ini itu rumahnya Bapak rumah orang tua saya Pak dari kawaran peluang itu iya jadi apa harapan Bapak ini terkait masalah lahan yang Bapak harapan saya Pak saya mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan Bapak Kepala Pertanaman Pusat mohon bantuannya yang seadil-adilnya atas makyatana di Kabupaten Tua Pak oh begitu Pak oh iya demikian keterangan dari Bapak Pak Amran bermohon kepada Bapak Presiden dan Kepala Pertanahan Pusat Jakarta agar mapia-mapia tanah yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Goa Malino agar bisa meluruskan kepemilikan dan hak Bapak Bapak siapa Bapak Tidengiko siapa Tidengiko iya Bapak Tidengiko demikian terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh